Biar nanti ada di Youtube, jadi Youtube-nya silahkan subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Kuliah geoteknik itu sebetulnya ini konten geoteknik yang tentu saja idealnya itu bisa kita pelajari semua, tapi tentu ada beberapa keterbatasan. Nah, dari hal tersebut, maka kemudian kita agar semua bisa kita pelajari misalnya, jadi kita bisa menggunakan study case yang ada di daerahnya masing-masing. Misalnya kemarin, kemarin kan saya minta, videonya masih ada yang pendengar penjelasan mengenai settlement, jadi ini masalahnya di sini, compressibility and settlement, jadi salah satu penurunan muka tanah di Jakarta, itu kan jadi ada isu yang menarik. Kenapa kok tiba-tiba setelah, kalian tahu kan kenapa tiba-tiba Jokowi juga berespon? Karena itu Presiden Amerika, Joe Biden, menyebutkan bahwa Jakarta akan tenggelam dalam 20 tahun ke depan. Nah, ini kan jadi rame. Kemudian jadi rame dan kemudian akhirnya muncullah data bahwa itu memang dari penelitiannya teman-teman geodesi ITB yang melakukan itu. Cuma memang modelnya itu berdasarkan penggunaan GPS. Jadi dia menggunakan titik-titik, kemudian dilihat proses penurunannya, sehingga ketahuanlah memang pada suatu ketika Jakarta akan tenggelam. yang menjadi masalah kan sebetulnya yang tertuduhnya. Tertuduhnya itu adalah penggambaran air tanah yang berlebihan. Sehingga kalau dengan demikian, maka izin penggambaran air tanah ini berarti banyak yang bocor. Lalu siapakah yang memberikan izin air tanah? Itu adalah badan geologi, maksudnya air tanah dan geologi. Nah, disitulah yang kemudian makanya kemarin ini, nanti kalian tonton lagi, terus lihat dari sisi biotehnik. Karena itu sebetulnya bicara kompresibilitas dan sekemen. Jadi, kalaupun air tanah itu diambil seterusnya, itu turunan itu pada suatu ketika, itu akan berhenti. Karena apa? Karena kalau tanah turun, lama-lama tadi ada konsolidasi, apalagi yang turun lagi gimana kalau sudah padat seperti itu. Nah, di dalam kajian yang jatuhkan oleh Joe Biden tadi, itu memang tidak mencantumkan hal tersebut. Ini juga tidak terlepas. Jadi, memang sekarang ini kadang-kadang, itu ada isu politis yang harus dimasukkan, agar orang ini jauh lebih peduli dibandingkan dengan hanya seperti berdiskusi. dan itu juga yang kemudian salah satu juga yang saya perlihatkan dari klimat... ini adalah ini adalah land projective to be below... Jadi, setelah tahun 2030, beberapa lokasi itu akan mengalami banjir, karena terjadi penurunan muka tanahnya, atau juga terjadi kenaikan muka air laut. Di sini bisa dilihat beberapa skenario-nya, 2040, 2050. ini kan sebetulnya tidak jauh berbeda. Dari sisi saintifik, sebetulnya hal ini bisa menjadi bahan kajian. artinya, kan di sini juga ada penjelasannya. Detail and limitation-nya. Apa yang menjadi limitasi-nya. Kemudian definisinya ada, tahir, annual flood, modern flood, dan neka detail-nya. Yang disebut dengan sileper projection, coastal flood, termasuk juga dia mengeluarkan peta-peta yang menjadi rujukan. Ini kan, sekarang ini kecenderungan global itu seperti ini. Jadi, setiap kita mengeluarkan... Apalagi kan kita bisa bicara data mining ataupun 4,0. Justru yang kemudian diperlukan itu adalah data dari kita sendiri. Ini memang yang masih belum banyak. Makanya kemarin kan, coba kalian tonton lagi ya, sama dari aspek geotehniknya itu sendiri, seperti apa sih sebetulnya. Oke. Ini misalkan tentang studinya air tanah. Yang kemarin dibahas di IAH, internasional asosial video biologis. Global Gaunt Water Well at Risk of Running Dry. Jadi, tapi di peta ini, kita ini nggak termasuk negara yang menyampaikan data ke global. kira-kira bagi ini kan kemudian, makanya kemudian di internasional asosial video biologi di hari di minggu lalu, kita mendiskusikan, bukan minggu lalu, hari Rabu, hari Selasa Malam, itu kita mendiskusikan bagaimana kondisi hidrogeologi Indonesia. Jadi, sekarang itu data-data global seperti ini menjadi persyaratan kalau kita ingin misalkan menerbitkan pembiayaan melalui internasional. Nah, poin-poin ini kan menjadi hal yang penting, yang menjadi perhatian. Dan permasalahannya kan data di kita kan agak susah. Justru itu yang kemudian diharapkan dari adanya kajian-kajian kita, termasuk kalau ikut launching peta tematik yang seismotektonik, kan di situ disarankan kita membuat peta geologi, peta geologi yang 1 banding 50 ribu itu secara lebih terstruktur, lebih masif lagi. Salah satu usulannya adalah mahasiswa-mahasiswa geologi itu ketika buat peta geologi itu, lebih detil, 1 banding, sekarang kan kalian 1 banding 50 ya, 50 ya, karena SMA ke-9 ya. Iya kan? 1 banding 50 ribu kan ya? 25. Tetapi, 9 kali 9 kan? Nah, itu akhirnya kan diharapkan, misalkan kopi ya kan seperti itu kan. Terus jumlah sampel petrografinya aja kan, dari 9 kali 9 paling pada yang ambil berapa? 3 ya, 5 lah ya, maksimal rata-rata 5 kan, tidak mewakili seluruh litologi yang ada. Jadi kalau misalkan di situ ada formasi moraenim, ada 4 satuan, kan cukup 1 aja kan yang diambil kan? Dari 4, 1 formasi, ambil 1 litologi. Nah, sebetulnya yang diharapkan itu, kalau ada 4 satuan batuan, 4-4 ya, dilakukan analisa petrografinya ya. Nah, tapi kan kebayang ya, kalau kamu dapat 5 formasi, 20 satuan, berarti 20 sayatan kan? 20 sayatan kali 1 sayatan berapa kali? Kan itu akhirnya kemudian mana Tovi? Tovi kan bilang kata Bu Wiwi, apa? Otak, apa? Otak, otak, otak. Kan itu kan? Itu kan, sebetulnya sejak tahun kemarin itu, kita sudah mengusulkan beberapa kali itu sayatan ya, alat untuk sayatan batuan itu. Jadi, kan sebetulnya modal mapping itu dua kan? Parientrologi dan metrologi kan itu. Itu dilengkapi, maka sebetulnya kita bisa menemukan lebih detil lagi tadi. Jadi, kalian tidak terhubani dengan mengirim sayatan yang harus ke Jawa itu kan? Sayatan rata-rata berapa? eh, seratus ribu apa berapa sekarang? 50, Pak. 50? 50 ribu gitu kan? Nah, itu kan juga menjadi hal yang 50 kali, ya, kira-kira gitu. Itu mungkin enggak. Nah, itu sebetulnya yang menjadi menarik. Karena akhirnya, kalau kita memang melakukan data, data lebih detil, kita bisa mendapatkan peta geologi yang yang lebih detil, ya. Karena nanti setiap, misalkan kan finding-nya beberapa risetnya Bu Iwi, ya, risetnya Bu Iwi menyebutkan bahwa apa namanya, mineral di Sumatera ini ternyata besar-besar ukurannya. Jadi, meskipun sama-sama kuarsa, gitu ya. Tetapi, ternyata ketika di saya, besaran apa namanya, si sampah tersebut, ukurannya lebih besar dibandingkan dengan kalau itu memang secara general kan itu bisa jadi set-set pasien S3. Kenapa di Sumatera lebih besar, kira-kira itu. Kembali lagi tuliskan, jadi, kalau dasar geoteknik pertama itu sebetulnya kembali side exploration ataupun pengumpulan data lapangan. dari pengumpulan data lapangan tersebut, maka kemudian disebut dengan side exploration. Kenapa? Karena di PU, kan geoteknik ini dari geologi, ada nggak ya pendelasannya, atau nggak ada ya. Jadi, dari geologi, geologi teknik, geoteknik. Dari geoteknik itu ke teknik sipil. Biasanya menggunakan S3. karena persyaratan di pembangunan jalan, misalkan, itu ada S&I-nya. Di jembatan juga ada S&I-nya. S&I itu dari apa? Dari nilai karakteristik soil-nya. Memang saya, kalau nggak salah, saya pernah cerita bahwa saya pernah jadi saksi ahli pembangunan jalan tanjung AP-AP. Itu selalu turun, turun, setelan-setelan, setelan-setelan. Ternyata, begitu dilihat itu, si site exploration-nya atau titik umbor itu hanya beberapa. Jadi, belum cukup mewakili keseluruhan panjang jalan yang di dalam tersebut. Tapi, dari S&I-nya, jadi ada S&I-nya yang dilanggar sebetulnya. Mereka akhirnya jalan tersebut dihimpikan. Dan sekarang kan dilakukan jadi S&I-nya ulang. Apa yang kita lakukan dari site identification? sebetulnya kita tahu dari seseorang komposisi dan klasifikasi. Nah, klasifikasi untuk geoteknik ini macam-macam. Jadi, nanti ada grup geoteknik untuk jalan, namanya ASATO, American Society of Highway and Transformation. Itu nanti ada CBRCO, dan sebagainya. Ada juga nanti geoteknik untuk bangunan tinggi. Nanti ada geoteknik untuk bendungan besar. Ada komisinya, komisi bendung besar. Nah, itu adalah desewaian investigation. Kemudian, yang dicari apa adalah social properties. Social properties ini didapat dari penggalian ataupun apa namanya, wedding ataupun pemadatan. Dan tahun ini kita lagi mencoba bukan triaksial, triaksial terlalu mahal ketika kita minta selupa nama alat yang kita usulkan itu. Dari situ kita dapat apa? dapat kuat geser tanah sama kuat geser tanah seberapa besar dia mengalami tekanan tadi. Kemudian, ini masalah-masalah yang dihadapi di dalam geoteknik tadi seperti tadi. Ada konsolidasi, ada juga bidungan karena sebetulnya filosofi air, tanah, dan geoteknik ini berdekatan. Kalau air tanah mencari air sebagai sumber daya, kalau di geoteknik itu air sebagai sumber masalah. filosofi nanti kalau Rido misalkan dapat di defisi geoteknik itu selalu berusaha menjauhi ataupun memanajikan airnya tadi. Tahun berapa ya? Saya pernah menangani yang longsor di area dumping area-nya itu memiliki longsoran dan dia itu merugikan karena dia mengenai tower-nya PNR. hingga kemudian menyebabkan mati yang listrik di Palemba. Tapi kan di situ kemudian jadi kalau di geoteknik ini kalau kita bicara soil faktor keamanan atau FH atau SF seperti faktor sekarang jadi pilihan itu ada di situ. Jadi bukan hanya faktor keamanan tapi pilihan itu banyak orang-orang geoteknik. kemudian ada juga kita bicara foundation dan kita bicara misalkan nanti fondasi rakit rumah-rumah kayak di daerah Palembang ini kebanyakan menggunakan fondasi rakit. Jadi bukan fondasi dalam kalau fondasi dalam harus dipancar seperti ini kalau fondasi rakit itu membagi beban pada beberapa point. Memang ketika settlement dia akan turun tapi turunnya bareng-bareng kira-kira. Kalau pancangkan angka-sangat ramah sangat kosli biasanya untuk rumah menggunakan fondasi rakit atau split putting foundation. Rumah-rumah di Jepang menggunakan seperti itu. Jadi kalau sekali-sekali nonton before and after untuk kisi fondasinya jadi yang ke atasnya hampir semua mereka punya standar dia harus punya gadis yang sama dibuat seperti itu jarak antar piangnya dan sebagainya. Nah yang kebanyakan kita bahaskan kalian selalu bicara mengenai stabilitas. Ini yang kemudian seolah-olah dipaksakan bahwa karena ada engineering harus mendesain stabilitas padahal bukan seperti itu. Yang diharapkan itu memberikan informasi informasi misalnya kondisi biologinya kondisi seperti ini apakah kita perlu blasting dan sebagainya. Kira-kira itu. Apa yang menjadi tunjukan ada tunjukan sebetulnya kita sendiri itu tidak banyak teman-teman di Malaysia di UKM itu sampai bisa menerbitkan tropika residual soil engineering jadi sebetulnya karakter tanah di tropis agak berbeda karena tingkat pelapukan di tropis menghasilkan pola ataupun tipe pelapukan yang berbeda di negara 4 musim. Tropika soil ini misalkan di gembu dan seterusnya berbeda ditemukan di daerah negara 4 musim kira-kira itu. Buku yang cukup terkenal hampir sebuah buku menyebutkan Beraja M-DAS mungkin pernah membaca buku geoteknik dari DAS kemudian kira-kira itu. Tapi Bapak geoteknik sebut dengan Terzagi apa yang kita pelajari jadi seperti ini kemarin keadaan geomekanika karena yang dari persepsi teman-teman bioteknik bioteknik ini kan lebih bicara di soil lebih banyak di soil mekanik jadi sebetulnya selain soil mekanik kalau untuk teman-teman tambang itu ada rog mekanik geomekanika itu ada soil mekanik pendekatannya orang-orang apa namanya geoteknik maka dia lebih fokus kepada soil mekaniknya jadi bukan gak ada tapi teman-teman dari geoteknik kemudian juga dia banyak fokus ke fondation yang jadi prinsip orang teknik kan bisa gak bisa dulu baru kemudian cari desain rekayasa makanya kalian lulus sebagai teknik geologi lalu ada wacana membuat definisi desain rekayasa padahal definisi desain rekayasa itu bukan dalam bentuk infrastruktur tapi juga bisa dalam bentuk non-infrastruktur non-infrastruktur ini ada disebut dengan sosial engineering jadi tadi misalkan saya waktu kuliah di mitigasi bencana ketika kita tahu bahwa tersebut adalah rawan gunung gulung berapi itu kita harus bisa desain jadi kita gak bisa menyebutkan bahwa kalau orang berpendidikan tinggi dikasih seluruh milah sampah itu pasti mau itu juga belum tentu itu persocio engineering di toko universiti itu di departemen ksb ada departemen sosio engineering jadi bagaimana si orang-orang ini dibuat penggunakan model-model matematika kalau di tb ada spm manajemen itu sebetulnya merubah perilaku berdasarkan kaedah-kaedah keteknika itu itu kira-kira jadi bagaimana kita menjelaskan bahaya banjir berbagai tingkatan masyarakat itu juga itu bukan hal yang mudah itu bukan hal yang mudah ini saya sedikit bicara di konteks rumah saya menjelaskan bahwa pentingnya memilah sampah ini mungkin hal yang simpel tapi setelah berpikir bahwa memilah sampah itu adalah asisten rumah tangga terus saya bilang di Jepang semua orang sudah memilah sampah jadi kalau dibilang memilah sampah itu kerjaan orang rumah tangga itu suatu hal yang salah jangan jodoh ketika ke Singapura itu semua orang sadar bahwa kalau saya memilah sampah tidak tempat maka saya kena dendam artinya apa ini yang dipakai jadi definisi desain itu adalah merubah sesuatu perilaku yang kemudian dari kondisi kondisi karena begitu kita bisa memilah sampah di puluh maka teknologi yang kita gunakan kita tidak perlu lagi suhu yang lebih tinggi untuk membakar sampah karena sampah nya terpilah kalau ada sampah organik dengan sampah organik begitu kita gunakan teknologi lebih tinggi itu teman-teman di teknik industri yang menurunkan itu jadi merubah perilaku sendiri sebagai bagian dari sosial engineering saya sempat post-doktor atau penelitian penelitian tamu di di dalam menentukan sensasi saya dari sensasi bioteknik kita memilih apakah kita membangun perawangan kampus kami akan membuat highway yang langsung dari satu kawasan jadi tempat kami kan di tengah-tengah jadi waktu itu sebagai alternatif kalau kejadian kecelakaan rintas di Hangview Highway yang menghubungkan antara Nagoya dan Osaka maka tempat kami ini jadi satu alternatif untuk rumah sakit jadi bagaimana kita membawa si pasien dalam tidak lebih dari ini sebetulnya sudah bicara sosial engineering tidak lebih dari sekian menit di bawah 40 menit kalau tidak salah itu sudah sampai ke universitas ke rumah sakit universitas posisi kampus kami dekat bukit pilihannya adalah apakah kita membuat tanel atau kita keliling keliling bukit tersebut itu perhitungannya itu tidak hanya kos dari pembuatan tanel tetapi dimodelkan biaya bahan bakar karena Jepang kan tidak memiliki Indonesia juga sebetulnya sekarang kita sudah import minyak akhirnya itu semua diperhitungkan jadi kalau kita membuat ini dimodelkan sehariannya dipilihkan menggunakan tanel posenya memang lebih mahal tapi dari model yang kita buat itu setelah 10 tahun itu harganya akan sama malah jadi lebih murah karena tidak merupakan saya punya cerita pembangunan tol padarang Ciliny itu di ruas bawah-bawah Ciliny itu daerah-daerah sok soil idealnya ditaruh di atas sehingga dibuatlah pahil dan seterusnya sampai memang lebih dalam saya lupa 30 atau berapa meter ingat posenya lebih mahal tapi pilihannya sekarang tetap ditimbun dan sekarang kita tahu kalau ada masuk Pau Ciliny begitu masuk itu sampai tuas bawah batu jalannya selalu bergelombang karena itu di apa namanya di zona Endapang Danau Purba jadi seolah-olah kalau begitu ngapain kita belajar biotehnik disertasi S3 saya saya menggunakan hampir 5000 titik bor untuk pembangunan tol atau persis tol yang dibangun di beberapa ruas tol di Jepang karena itu dasar-dasar saya gunakan untuk foundation desain pada saat itu oke lalu apa yang saya hasilkan disitu saya menghasilkan semacam model jadi kalau pengguna software ada beberapa software itu menggunakan subrutin yang kita kembangkan kita dapat paten terlibatnya kata elektrisitas jadi setiap tahun GIPU dapat hibah nah lalu sekarang gimana sih kita biar bicara geotehnik orang-orang sifil mulai belajar di geotehnik jadi mulai dari tahun abad ke-18 jadi salah satu contoh yang paling ideal di geotehnik itu adalah menara mungkin bisa ya sekarang jadi bernilai apa bernilai perwisata yang tinggi ya karena karena sebetulnya kita juga punya di Jakarta itu di daerah Tongkong itu ada menara air yang miring juga menara yang miring juga itu juga sama jadi ketika dibangun itu mengenai salah satu subrutin yang disitu oke jadi dari abad ke-18 itu kan bisa itu dibuatnya betul-betul itu betul-betul lengkap jadi kalau miring berarti fondasi bawahnya yang mengalami permasalahan oke kemudian pada abad ke-18 dari situ keluarlah mulai pemahaman apa namanya mengenai berat jenis berat jenis jadi oh kenapa kalau di tanah ini begini tanah seperti ini kemudian dari tahun abad ke-17 ke-17 sampai ke-18 ke-15 sudah banyak more kolom jadi kalau aspek yutani kan menggunakan reaksi ates itu menggunakan morpholog yang digambar bulat bulat ditarik kemudian dapat selesai dalam dan itu juga dikenal mulai tekanan rata-rata ya kenapa sih kok tanah sama-sama diam tetapi ada tekanan tanah-rata terutama untuk dinding penahan tanah jadi pada saat itu orang berpikir kalau buat gedung tingkat tinggi digali itu enggak rubuh digali enggak rubuh anda bayangkan kalau pernah-pernah lihat bangunan tingkat tinggi itu pasti digali dulu itu untuk fondasi yang sekarang digunakan untuk keperluan parkir jadi penggunaan parkir itu sebetulnya itu pemanfaatan dari galian nah itu mulai abad ke-17 nah kemudian penggunaan itu hukum Darsi jadi Darsi itu tidak hanya untuk air yang sama dengan H1 dikurangnya 2 itu memang untuk biotehnik juga itu apa untuk si K jadi ketika dibangun muncullah teoretik itu ada di situ di klasikal yang kedua dalam sekarang sudah mulai Soil Prefectif dan terusnya yang kemudian sekarang jadi Bapak Soil Mekanik itu adalah Terzaghi jadi hampir semua buku itu mengacu pada Terzaghi buku-buku biotehnik kemudian mengapa kita perlu melakukan investigasi jadi kemarin siapa Fadil Fadil ingin melihat potensi likuipaksi di darah pemertanya tentu saya bilang lihat dulu dong sifat tanahnya karena likuipaksi itu kan akibat air yang masuk ke dalam tanah kemudian si tanah tersebut mulai sifat asli dan kompaksi selama kemudian mengapa itu alasannya adalah untuk kompetisi masalah geoteng gradi jadi kita ambil contoh misalnya gempa Palu kemarin apakah di situ masalahnya jaringan jaringan irigasi begitu terjadi gempa jadi penyebab likuipaksi itu jaringan irigasi itu karena airnya pecah jadi masuklah kemudian ke tanah tanah tersebut mendorong likuipaksi secara cepat tertarik itu ada kontrak perumahan jadi sebetulnya bukan irigasi yang salah karena irigasi itu digaung di lakiaman Belanda yang salah itu yang muncul belakangan harusnya kan begitu tapi kita karena biasanya kalau kita bisa ada bencana kalau yang kena-kena orang baru yang datang sebelum jadi permasalah tapi sebetulnya kalau lihat dari aspek kebencanaan yaitu yang salah itu adalah rumah-rumah yang ada di desa tersebut hanya memang tadi pola ruang kita itu belum sangat artinya gini bukan tidak boleh kalau oke dibangun tapi dengan pertarapan desain itu agak berbeda itu disebut dengan building pod untuk pembangunan gedung apakah ditambang tidak ada tambang juga ada ada standar keamanan untuk pertambangan ada geoteknik tambang itu dengan apa biasanya dengan panjang jenjang lebar lebar jenjang pada tinggi jenjang cuman yang banyak kejadian apalagi tambang batu bara yang di dalam HSE yang dikejari itu kan batu baranya mau jenjang gimana pun juga yang penting tidak terjadi longsor kemarin kasus terakhir itu bukan arutin perusahaan di Kalimantan karena dia mengejar batu bara dikat saja sehingga komposisi tinggi ada overall slope ada single slope harusnya itu ada hubungan antara overall slope dengan single slope tapi karena dia mengejar produksi maka single slope saja yang dikejar overall slope dihilangkan jadinya apa longsornya bukan di single slope tapi di overall slope jadi hilangnya kebawahnya cukup banyak kalau di single slope kan pendek tapi kalau ketika overall slope bayangkan ada 8 jenjang misalkan overall slope dihilang semua disitu adalah kalau untuk tipe fondasi karena saya banyak peduli fondasi yaitu untuk menentukan apa kita merupakan fondasi dalam ataupun fondasi dalam apakah kita menggunakan berapa tinggi yang lebih rumit itu adalah pada saat si tanah tadi anda mengambang atau penambang mau ada overburden overburdennya akan dibuang dipindahkan ke tempat lain atau dumping area karakter situlah dumping area sudah campur aduk karena dia adalah hasil blasting hasil screening dan seterusnya sehingga karakter itu akan berbeda jadi pada saat kita melakukan dan itu tidak ada pemadatan jadi kalau di daerah tambang di damping area itu tidak mungkin dipadatkan pemadatan pemadatan alami yang disebut nanti kita bicara konsolidasi jadi yang memadatkan tersebut adalah beban di atas pemadatan jadi kalau buat jalan suka ada bolak balik itu kan proses pemadatan nah pemadatan bolak balik itu berapa kali dipadat dari ini juga sekarang kita sudah banyak masalah dulu pada saat saya kecil kalau jalan balik itu ada hitungannya dan itu material ditimbunnya terus kemudian untuk menguji bahwa jalan itu keras ditaruh batu bulat keras dilewatin harusnya dia pecah kalau pecah artinya apa tanya sudah padat artinya si basement dari jalan sudah padat sekarang kenapa banyak yang rusak taruh batu di atasnya pemberatnya lewat tanah batunya masuk batunya belum padat tapi alasannya apa yaudah dipadatannya dengan mobil nanti sudah sekian ada peninggian jalan ada peninggian jalan ada peninggian jalan itu teman-teman ASDL Amerika kemudian selain itu juga at the end memberikan rekomendasi beding capacity ataupun failure capacity jadi beding capacity ini untuk jalan kalau failure capacity adalah untuk bangunan tingkat tinggi mungkin kita kan jarang yang banyak mengambil ke sana lebih banyak mengambil kepada jalan projek-projek jalan atau kemarin siapa Hyrule yang di Bendungan 3D Haji Hyrule 2016 dia bicara mengenai blasting jadi blasting adalah profitability jadi kalau ketika di blasting harapannya blasting itu ada beberapa aspek lebih banyak agio mekanika tapi ketika dia digunakan untuk bendungan hurugan itu masuk agio teknik jadi kalau dia menggunakan bendungan hurugan ada persaratan material timbunannya material timbunannya itu berasal dari ciblastik kita kan tidak memindahkan dari luar tapi material yang ada dipindahkan ke situ PU sekarang memiliki standar itu mungkin nanti kita coba kan ada dua kakak kelas kalian yang kerja di PU siapa Julio Tobing sama siapa ya satu lagi Tandi Tandi yang di Bengkulu dia di Balai Jalan saya coba nanti tadi saya berharap kita bisa merdeka belajar jadi yang di empat atau lima kali kuliah saya jelaskan dengan ICTO terus kemudian setelah itu ada data dari Tandi atau tapi ternyata proyeknya kan karena COVID jadi beberapa pendidikan tanya belum dia membuat simpang caritas sama simpang apa itu putarannya sedikit apa yang dekat keras ya mbak simpang skip jadi satu underpass satu overpass oke nah apa saya waktu itu buat underpass pasarbo terus saya pernah ikut juga terlibat bendungan di simatra barat lembah aneh malibau lembah aneh ada orang orang di junjung itu ada malibau lembah aneh itu ada lapangan di atasnya itu kita buat bendung itu densiti rasionya sama dengan 0 jadi kalau kita buat bendungan itu akhirnya semua loss kebawah karena itu dari densitar CODR sama dengan 0 oke ya jadi kalau struktur ini kan bicara kita mau buat tiang sekian ketuk berarti materialnya kalau biar-biar nggak bisa apa yang kita lakukan oke nah ini adalah test pit ya test pit itu kita bor kita lihat kedalamannya ini ini mungkin kalau di biologi kan kalian kita bicara itu yang di bawahnya nah sebetulnya ini kemarin tantangan dari Pak Diki Muslim bisa nggak nih universal department membuat kan kalau di apa kuartan ki kuartan li T U U-nya itu kan undefined coba lihat di batuan kuartan nah justru U-nya ini harus dicari karena dari undefined ini ini sangat berguna bagi teman-teman yang ada di gila teknik ini gimana nih prosesnya jadi sekarang ini agak sedikit seru ya antara pusat air tanah geologi dengan balai air tanah PU karena dalam kondisi sekarang ini balai air tanah banyak melakukan pemboraan air tanah kepala balai tanahnya memang alumni geologi tapi secara ini agak sedikit karena dia tidak memantau penggunaan air tanah jadi yang memantau penggunaan air tanah itu adalah badan geologi sampai sekarang mandatnya ada di badan geologi oke ini saya langsung tes fit ya tes fit itu ya seperti ini kita buat lubang kita identifikasi dan ini kan sampelnya sampelnya adalah disturb sampel terganggu yang bisa di dapat dari sini apa parameternya elastisitas maksisitas dan lain-lain yang kedua lubang bor nah itu kemarin itu sebetulnya kita tuh minta bor dangkal jadi di bor nanti kamu ada alat ya untuk ambil sampelnya diambil kemudian kita bisa praktikum triaksial di lab mekanika tanah nah tetapi ternyata eh dikasih bor itu bor biasa bor buat lubang ya memang bor itu semua juga buat lubang ya tapi dia hanya apa disturb jadi ngebor buat lubang harusnya kan bukan seperti itu begitu ke dalam bapak stop ada alat untuk ngambil sampel tanahnya nanti cup dalam bentuk tabung babung kita ambil kita uji dengan triaksial kita belum punya tapi kita punya untuk undisturbed sorry disturb sampel nah disturb sampel bisa gak bisa bisa berupa kita gunakan nanti kita bisa cuma tahun ini ini kannya belum bisa oke nah nextnya apa apa kelebihan geologi ketika kita belajar bioteknik nah ini kelebihannya ketika kalian belajar sedimentologi kan belajar turi cipungan nah sekarang ini jadi sebetulnya ini pendekatan turi cipungan ini ada batuan dasar ini ada batuan sedimen ini ada residual soil mengalami erosi terendapkan terendapkan ini kan endapannya endapan endapan kuarter sebetulnya itu ya itu sama yang saya bilang tadi kita tuh sebetulnya untuk pembangunan sekarang ya ya emang kita mau gak mau banyak bergeser ke riset-riset di kuarter nah caranya apa ya UNPAD banyak melakukan yang seperti ini banyak melakukan test speed test speed diambil jadi kalau ada orang batu umur diperhatikan apolitologinya dibuat asas haringan dan seterusnya jadi banyak data terjadi jadi yang tadinya kuarter U-nya itu yang underval itu mulai diteknisikan apakah pasiran lempungan dan seterusnya itu dibuat dan ya sebetulnya kita sudah memiliki analisa saringan yang di labnya stratigrafi atau sedimentologi yang beli kemana beli seker cukup banyak nah itu bisa digunakan untuk analisa saringan jadi kalau nanti misalnya ya misalkan kemarin itu di AP 2017 itu HERU HERU apa namanya HERU itu akan mengambil TA tentang itu lebih banyak pas tip kemarin pas tipnya sekolah atau tidak itu ada BOR kemudian kita sesaringan kita tahu memposisi organik dan anorganik dari tanah di BOR itu sebesar apa dan apa hubungannya dengan satu air tanah yang kedua konsolidasi itu terjadi kebakaran hutan kebakaran lahan bukan hutan karena Ibu Rai sudah bukan hutan oke nah yang diperoleh itu adalah jadi kalau kalian belajar diogenesis diogenesis dan apa kalau tentang sumber batuan itu di sedimentologi kok saya lupa dan itu diogenesis batu pasir formasi apa gitu kan nah ini juga sama sebetulnya jadi jadi cuman yang diuji apa ini poinnya jadi batuan induk itu batu pasir lebih banyak dibandingkan dengan material poinnya rongga-rongganya tapi kalau di tanah residual ini ini kan sebetulnya identifikasi kita tahunya apa dari mana dari asas saringan bagaimana caranya ditimbang dikeringkan begitu bobot berat isi basah dengan berat isi kering itu tidak jauh beda maka bisa kita sebut itu sebagai batuan induk tapi kalau berat isi basah dengan isi kering yang berbeda jauh maka sebetulnya banyak poin yang kemudian terisi air itu kira-kira ini hubungi dengan apa dengan pressure akibat pemampatan tadi jadi polid ratio itu ceritanya ini cerita kejadian proses pemampatannya proses sedimentologinya proses sedimentasinya jadi kalau di geoteknik kalau ini kalau ini kalau ini berapa lama nanti umur pemadatan kalau di geoteknik umurnya ratusan tahun umur dari miocenters sehingga terjadi yang namanya litifikasi disini kan tangannya belum jadi batuan masih tanam jadi nanti terlihat bedanya apakah dia tanam asli atau dia tanah residual jadi tanah asli itu memang sejak awal terendapkan disitu kemudian mengalami pemampatan kalau yang residual kan tanda pindahan pindahan dari beberapa tempat tempatkan disitu atau dia mengalami pemindahan menjadi seperti yang ini nah ini ini sendiri ini sekarang ini sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman di geoteknik karena apa hubungannya dengan yang disini penampilitas dengan penampilitas batuan sendiri jadi apa hubungannya dengan pelapukan mungkin selalu mengenal pelapukan mengulit bawang dan sebagainya justru proses pelapukan ini ini sampai sekarang ini belum banyak orang yang menurut kan tanah adalah pelapukan batuan selalu begitu tapi sebetulnya berapa lama dia mengalami pelapukan seberapa apa namanya dia kuat dan sebagainya itu kita lihat dari poin-poin tersebut kita kira itu oke nah kita sekarang banyak bicara di residual soil karena sebetulnya tanah-tanah di tropis itu itu merupakan produk-produk residu jadi itu bukan bisa kalau kita balik lagi ke sini ini residual soil di sini nah yang menarik ini seperti saya nampakannya di pabrik kualitas di malaysia di pabrik di pabrik di pabrik di pabrik di pabrik ini ini sebetulnya sekarang kenapa teman-teman PU bukan karena kepala Menteri PU jadi geologi tetapi sebetulnya salah satu problem di pembangunan politik contohnya pabrik itu kan sekarang sudah mulai ini kan undulating sudah mulai naik turun itu memang tidak dilakukan Dewa Tering harusnya jadi sebelum semua rata baru kemudian ditaruh lah lapisan di atasnya pohon Dewa Tering ini yang paling mudah adalah melorotan aid dari dalam tanah dimasukkan beberapa pipa bukan pipa jadi bentuknya bukan pipa tapi semacam mungkin kalau kalian bayangkan itu kalau lihat pemadam kebakaran itu kan siselanya digulung selanya itu kan digulung pemadam kebakaran tidak pernah bawa pipa seperti ini bentuknya ada siselanya yang digulung Dewa Tering itu seperti itu jadi itu dimasukkan ke dalam tanah ada lubang sehingga itu nanti keluar dari atas tidak usah disedot nanti juga akan keluar karena apa begitu dia masuk terjadi perubahan ada pori yang bergeser air masuk ke dalam pipa tadi disebutnya kita sebut bukan pipa disebutnya pipa karena itu juga pipa jadi kalau kita punya bayangan pipa itu bulat tapi contohnya pemadam kebakaran pipanya digulung digulung bentuknya karet kemudian begitu diisi air dia akan dibulat itu yang digunakan untuk Dewa Tering jadi Dewa Tering sangat berfungsi untuk justru itu settlement atau subsidian yang diharapkan jadi ada bedanya settlement dengan subsidian kalau subsidian itu suatu kejadian turunan tanah yang tidak diharapkan tapi kalau settlement memang yang direncanakan jadi untuk membuat tanah stabil maka kita melakukan Dewa Tering agar terjadi penurunan tanah sama-sama penurunan tanah yang direncanakan itu adalah settlement kalau subsidian tidak direncanakan jadi sekarang ini sampai sekarang kita belum punya standar yang disebut dengan residual padahal hampir semua jalan dibangun di atas residual jadi yang kita gunakan sekarang lebih mengacu pada Malaysia jadi bagaimana nanti kita menyebutkan sebagai residual soya faktornya apa faktor iklim tadi kita karena punya hujan dan kemarau kemudian faktor geologi nah ini yang itu adalah batuan induk tapi sepertinya apa definisinya kemudian geomatologi jadi kalau Anda Anda buat peta kemelingan lair-lair terus lalu buatkan perbukitan denudisional lalu kenapa Anda menyebut denudisional ditemukan adanya longsoran longsoran kan itu hanya itu saja longsoran padahal kalau kita bicara denudisional kalau Anda baca geologi itu ada yang sebut dengan hypsometri hypsometri itulah yang menentukan boleh masuk ke Bukit Anusantara Tidak nah ini membutuhkan apa ini membutuhkan nolai tentang bioinformasi jadi kita harus bandingkan dulu dari katakanlah at least at least 25 tahun bahwa itu mengurangi denudisional karena kelihatan hypsometri itu berubah ada itu di geologi tersebut oke jadi geologi topografi topografi surface manifest primal surface float and DNA oke sekarang bertanya bagaimana batuan tersebut menjadi lapu ini sebetulnya bisa jadi kajian terkendiri jadi ada batuan induk karena hujan karena angin karena panas karena dingin karena proses mekanikal maka dia menjadi material halus yang kita sebetulnya adalah mineral oksidasi ion alumina silika ini kan di mata kuliah mineralogi lalu bagaimana cara mengklasifikasikannya itu menggunakan komposisi mineral dan struktur struktur yang digunakan makanya yang jago mineral itu lebih jago saya sampaikan ketika mineral di Sumatra menurut lebih besar ukurannya itu efek terhadap proses lapu sebesar apa dulu ada siapa bimbingan saya sempat mau mencoba itu jadi batuan induk nya apa terus kemudian materialnya seperti apa gitu kan cuman kan di karena kan untuk melakukan asa sayatan itu kan cukup banyak makanya kalau kita punya lima kaya lima tapi satu litologi satu satuan batuan satu sayatan begitu kita memiliki bahan batuan batuan induk yang digunakan untuk kejadian misalkan ada batuan induk batuan batu pasir dipapas di jalan nah kan ini ada proses pelakukan jadi kalau kita bayangkan batu pasirnya dipapas jadikan jalan ini salah satu hal yang cukup menarik tapi belum pernah kita coba saya itu kalau mau memperlihatkan jadi kalau kita punya tadinya kan misalkan bukit seperti ini terus kemudian kita akan cut cut untuk jalan kita kan akan cut jadi begini kan cut ya jadi ini hilang berarti kan kondisiannya sekarang ini adalah batuan pada saat dipotongkan batuanya fresh sehingga dia prosesnya safe tapi setelah berapa lama ini kan lapuk sebenarnya mulai terjadi seorang-seorang kecil tadi nah proses ini kan bisa terjadi 10 tahun nah jadi sebetulnya kajian perubahan ini kan ada si dual soil ini apa ini sangat tergantung tadi saya jelaskan ada jenis mineral mineral kan mineral dan strukturnya ini kan yang menyebabkan pola perlakukan tanah dari dari weathery crop ini kan itu misalnya ya misalnya pada saat kita diskusi di turunnya lempung jadi salah satu segmen jalan Cipulara itu itu mengalami melewati lapisan formasi subang formasi subang itu sifatnya laminar seperti ini ada beberapa laminar seperti ini tapi bentuknya begini jadi dia memiliki kembang susut kalau kena air dia ngembang kalau kering dia susut sehingga terjadilah krek nah kalau menggunakan pendekatan ASATO bedding capacity dipukulnya begini dipukul pasti dia keras tapi kalau kita kena yang disini maka dia akan mengalami kompaksi nah pada saat diskusi disitu kita katakan itu karakter formasi subang seperti ini sehingga ini pasti akan menjelaskan solusinya dibawarnya lebih dalam melewati formasi tersebut tidak tempatkan disini ini yang sempat letak kemarin makanya sekarang kan diturunkan di bawahnya itu caranya apa ini diinjeksi kan gak mungkin lagi dibawa lagi terdalam akhirnya si diinjeksi yang disebut dengan silika itu sekarang Daniel 2014 dia banyak bekerja untuk injeksi ini harus pas kandungan tingkat kekertalannya begitu masuk ini kan berapa ini ini knowledge geologi disini makanya contohnya contohnya yang memakai itu juga bisa menarik kita teruskan ini kayaknya tadi pada op ini pada hilang orangnya kalau sekarang kan ketawa siapa yang kebelakang gak balik lagi oke oke terus nah ya kuliah pertama ini kita banyak bicara mengenai tournya dulu nah nanti di kuliah ketiga dan terusnya mulai membuka karena kenapa belum mulai dengan data-data sendiri itu galan baru buat petal lintasan jadi belum selesai petal lintasannya jadi belum bisa dibahas ya belum bisa mengambil aspek geotekniknya oke nah dari situlah kemudian keluar krasifikasi tanah residual jadi kemarin siapa ya gendingan prop tiba-tiba dia buat desain desain penanggulangan perek terus saya bilang bukan gak boleh tapi idealnya itu kan bisa kamu identifikasi pemilihan itu kenapa karena kamu tau dulu jenis residual soal itu yang mana nah ini ada-ada caranya kita gunakan apakah dia memang sudah betul-betul residual atau masih adaptase jadi kalau di tempat mapping kalian menemukan oh berarti solusinya adalah dengan membangun retaining wall kasih dulu identifikasi ceritanya kenapa saya kasih itu karena ini dilakukan dulu identifikasi atas litologinya ini kan dari atas ke bawah boleh lihat nah ini dari ini dari atas ke bawah oh atasnya itu dia sudah betul-betul segar eh sorry sudah betul-betul lapuk terus yang keduanya mulai dan paling bawah itu ketemu batuan segarnya jadi kan pada saat membuat desain itu harus dipikirkan bahwa kaki fondasi kita itu pada batuan yang segar nah geologi bisa menggunakan ini yang yang simpel yang kita lihat yang kita lihat misalkan ada ada lereng sering longsor itu maka saya bilang tadi nanti tadi-tadi juga pada saat kuliah apa namanya mitigasi bencana itu yang kita lihat kalian kan sudah ke lapangan mau sudah melihat beberapa adanya lawan longsor bisa nggak dibuat profil tanahnya baru kita buat oh ternyata ini memang harus menggunakan secural dengan menggunakan geotehnik nah nanti yang kita lakukan itu adalah identifikasi lokasi-lokasi kan selalu buat pemotaan denudasional kan selalu begitulah ya ini denudasional berapa titik tiga titik lah itu belum mewakili kan kamu nombok tiga kamu nombok tiga titik disimpulkan untuk seluruh permukitan kamu itu tambahkan dengan hipsometri kalau hipsometri itu bisa di meyakinkan kalau mau hipsometri buka lagi geomorfologi kira-kira itu ya oke nah ini ada berbagai-berbagai jenis diperlakukan tanah yang mana yang kita ini sudah ada bukunya yang tadi itu jadi sebelum membuat design ini menghubungkan dengan nah gunakan buku ini tropika di situ asal nanti kalau ini saya share di grup dan dua minggu setelah itu saya hapus lagi silahkan download apa sih karakternya jadi ciri khas dari residuasi itu tadi kita lihatkan ada butel besar butelah kecil itu disebut dengan heterogeneus tapi sebetulnya tadi sudah sampaikan itu kan di dalam kuartal undefined ki-t-u ki-ye-u kira-kira u-nya ini itu apa sebetulnya nah ini kita bisa gunakan apa seberapa homogen dia caranya apa ambil sampelnya nanti keluar tuh terus kemudian ini adalah tabelnya mati yang bisa kita gunakan kalau kita menemukan residuasi yang mana nih apakah dia memiliki ada material vulkaniknya atau dia ada mineral monmorillonitnya itu kan itu yang saya sampaikan tadi kandungan merah juga sangat diperlukan atau ini mineral semua ini mineral lumpung semua kan air lit monmorillonit gitu kan kalau di atas disini ini full rendering properties karena memiliki clay yang tinggi jadi pada saat elastisnya tinggi maka posisi kembang susilnya semakin besar kalau kita bangun apa dinding penahan tanah itu akan lebih mudah longshore bakal dibuat dengan retaining wall atau dengan batu-batu besar dulu dan itu ada teknik-tekniknya tapi intinya property ini bisa Anda temukan di lapangan pada saat membuat profile tanah tadi membuat soil fit ataupun mengambil dari potongan-potongan daerah yang sudah di cut off untuk jalan ini indikatornya residuasi di prokanik material may contain peri-endusual clay mineral jadi Anda akan tahu itu adalah pendapatan dari formasi rano kuartainya kuartain rano Anda ambil sampelnya terus kemudian bagaimana mensayatan dari tanah kan tidak bisa tapi bagaimana kita tahu bahwa dalam batu-ratu sebut adalah batu-ratu masyarakat vulkanik atau non-vulkanik ini ada juga caranya pandungan mineral biasanya kan dibawalah jadi sudah ke lab tanah ada ilmu tanah di kita yang menentukan bahwa apakah dia menggunakan material tanah apa namanya vulkanik ataupun non-vulkanik oke ini beberapa nanti Anda bisa baca sendiri jadi kemudian dari nilai tadi itu kita bisa menguji sebetulnya untuk plastik limit saya tidak tahu Anda praktikum yang tanah di jalan-jalan kita kan punya oven sebetulnya itu nanti kita bisa buat untuk menentukan ini atau barang limit ini bisa dilihat kita kalau punya dulu kan kita tidak punya oven ini ada yang di interlay ada oven tidak kalau ada oven kita bisa buat ini di praktikum atau barang limit itu tanahnya dikasih air nanti kita minta ini yang dua mekanika itu saya minta bantu atau barang limit di lab mekanika tanah kemudian nanti kita praktikum di lab kita nanti ke depan yang untuk ambil sampel tanah di lapangan tersebut kita bisa melakukan ini kita sudah punya aneh sasaringan terus kita nanti buat ini jadi kita apakah dia masuk ke mineral mana apakah dia masuk ke plastis atau masuk dia ke kering ini ada caranya cara penonton atas break limit menggunakan SNI berapa saya lupa ini beberapa temuan di tanah jadi ini hubungan antara jenis tanah dengan apakah dia masuk liquid atau dia masuk plastis tanah-tanah di Jawa ini ini kan jenisnya Androsol Sumatera itu apa itu bisa dilihat itu dari ilmu tanah seperti apa dan seterusnya semudian kita mendapatkan air risip air dry open dry ini dan seterusnya ini nanti beberapa cara untuk menunjukkan residual soil jadi ke depannya cita-cita saya itu setelah ada open setelah kita praktikum di lab kita bisa membuatkan attribute ini jadi pada saat membuat design engineering ya itu ada di lapangan untuk membuat tadi itu data-data dasarnya yang bisa kita gunakan termasuk kategori yang mana oke nah ini sebetulnya ada problem base planning tapi untuk saat ini tidak nanti untuk kuliah minggu depan baru tugasnya akan diberikan ini sebetulnya terhana ini ada dotetic board nanti datanya ada harus diberikan lalu nanti bagaimana membuat geotechnical report standar ini ada nanti ada cara ya tadi dengan parameter parameter karena kita basicnya audiologi karena Anda lebih tahu bahwa oh ini jadi kalau orang-orang di teknik sipil makanya kenapa di sipil dulu ada belajar geologi dasar sampai sekarang masih ada geologi teknik itu untuk membuat grafik ini jadi kalau menemukan ada vulkanik dia sudah jelas dia selalu lebih kuat dibandingkan dengan bukan produk-produk vulkanik itu aja simpelnya karena kalau ini karena Anda tahu ada ada parameter ini juga cukup berguna sangat berguna bagi penentuan tabian lereng terus ke penurunan tanah dan selesai nanti kita akan mencoba di lokasi Anda itu sekarang kalau saya tanya di lokasi mapping Anda itu banyak kodak vulkanik atau kodak mahluk itu ada peta geologi Anda nanti sekarang kita coba diskusi siapa yang mappingnya sudah selesai tunjuk tangan kalau pakai bisa kalau tidak reaksin sudah pakai A itu kan bisa tidak itu siapa pakai jempol siapa yang sudah selesai ini siapa lagi yang sudah selesai mappingnya kalau tadi sudah belum baru yang lapangannya sudah selesai siapa ini Aldi belum Aldi baru bangun bangun Pak Uzan Udah Denny Udah Galan Kori ini siapa sebelah Kori siapa Zamel Udah Zamel sama Andra Udah Mas Li Mas Li Mas Li Galan Jenny Jamel Pauzan Andra Pebi Oh Pebi sudah Ayo Itu Al-Qori Oke Wah ini udah banyak yang sudah itu nanti kita mencoba identifikasinya lebih dalam lagi tadi kita dimana di sebelah sini jadi misalkan nanti nemu daerah yang mengalami kelongsoran masuk klasifikasi litologi yang mana kemudian kita gunakan di situ oh ini berarti posibilitasnya ke sini berarti lebih stabil dibandingkan dengan itu mapping serana jelasnya apa nanti kamu ambil sampelnya kamu uji dan seterusnya kira-kira gitu jadi nanti itu bisa menjadikan bahan untuk nanti kalau erosi sedimentasi juga bisa tapi poin itu bisa kita gunakan diambil identifikasi kalau di situ orisi nemu daerah mengalami kelongsoran litologinya apa berarti posibitinya ke atas atau ke bawah itu materialnya sudah saya simpan mudah-mudahan sudah bisa di download di minggu depan kita mulai diskusi menyampaikan finding di lokasi pemataan ini kan berapa orang ini kita mungkin bagi dua kali nanti kalau itu bisa milih dari peta regional dulu kamu kan belum melihat tapi sudah ada kalau yang sudah melihat oh kata regional itu ada vulkanik kan udah dilihat selama mapping memang nunggu produk-produk vulkanik tapi kalau yang belum kan peta regional itu ada produk vulkanik kita asumsikan dulu jadi dibalik nanti untuk mengecekan pas anda ke lapangan nanti hubungannya dengan apa 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 oke 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 kalau febby kamu kan mapping-nya gak di silok kan siloknya diambil khas feb ya pak kamu mapping-nya di mana di 50 kota di kapur 9 di kamatan kapur 9 jadi jauh dari rumah malah iya pak oke atau atau rumahmu di tengah kapling itu gimana pak kayak sili itu sili itu rumahnya itu di kaplingnya ini rumah sili kaplingnya itu di depannya rumah dia sili-sili nur nur apa siapa itu nur lita itu kan yang dia rumahnya jelah dia mapping-nya kenyanyan kamu gitu gak apa-apa si padli kan mau reset itu seismotektonik di rumahnya ya karena apa teman kemarin saya minta dia nesain dulu mitingnya baru kita diskusi itu ada peta seismotektonik yang baru muncul nanti kalau sudah dapat bahannya kita juga bisa diskusi tapi untuk minggu depan silahkan ini ini adan baru masuk ini karena ketahuan yang baru masuk itu muncul di atas saya ini kan semua layarnya penuh kira-kira gitu kuliah kita hari ini materinya ada di situ jadi untuk minggu depan mulailah disiapkan mensiapkan presentasi jadi post-pending aja peta lintasan disini nemu ini disini nemu ini disini nemu ini gitu aja bukan peta galuh jadi kan untuk identifikasi kejadian langsung itu di poin-poinnya nanti kita coba kalau mau stabilan diimprove tiap tahun saya coba improve jadi apabilian kerentanan sama kerawana kan udah dibahas di persenat kuliah mitigasi bencana geologi oke udah bisa diakses belum oke oh ya dan sempat hilang sinyal ya karena kalau kamu hilang kamu hilang begitu kita buat ini jadi ini saya nemu menarik ya ketahuan siapa yang ghosting kan kemarin prog bilang wah ini kuliah aku kayak ngomong sendiri oh gak lagi prog sekarang dengan kayak gini kan kita ngeliat tuh muka-muka mana yang ada kita jelaskan kita tutup balikin lagi diskusi lagi ini Andra kenapa Andra Andra ini gak mau on camera kayaknya bangun tidur kayak Adi Adi kamu bangun tidur di gak apa dengan rambut saya yang gak bisa di oh kameranya rambutnya begitu ya rambutnya ya siapa tuh sebelahnya oke itu ya jadi materinya ada di sudah saya upload bisa di download gak karena takutnya kemarin kan sempat crash ya tahun lalu bisa download gak materinya oh gak bisa oke ini kan tahun lalu itu crash ya ininya website-nya siapa siapa depannya agak mundur dikit yang di bawah di siapa sebanyak pebi ada ke tanah itu muka semua ini ini apa kalau kata orang palembang terjenong ya kita ganti biar agak mundur lah oke ya oke ada yang tuh pebi keluar berarti barusan mau foto dulu ini kuliah pertama menutupi ini menutupi yang belakangnya oh gak pake ya tapi kenapa mukamu itu gak penuh kayak gitu kita ganti ya kita ganti yang coba yang lebih ini aja ini aja ada gagas kelihatan oke ini yang depan ini jamnya mati jamnya hilang oke 1 2 nanti saya besar ya ya tadi gagas muka semua isinya gas menutupin orang soalnya katanya gas oke 1 2 3 senyum 1 2 3 oke sip ya oke jadi untuk minggu depan kita mulai dengan membahas peta saya tidak membahas peta lintasannya tapi dari lintasan yang Anda temukan itu Anda menemukan retologi apa kemudian kita upload di gambar yang tadi itu kemudian kita coba identifikasi ya kita banyaknya di vulkanik atau lebih banyak yang non-vulkanik karena itu karena nanti kita tuliskan itu kita bisa residual soil dipake begitu jadi kalau nanti mau buat kajian softability itu bisa mulai dipake oke demikian kuliah kita hari ini nanti itu saya upload karena ternyata error mungkin karena minggu lalu tahun lalu error jadi gak bisa di download nanti setelah kuliah saya upload kembali oke terima kasih absen udah gak masalah kan udah absen semua ya oke sip jadi kalian ini sip aja kan kalian pake reaksin nah gitu kalau udah oke kalau ditanya oke jangan manggut-manggut kemudian kan kelihatan siapa yang bilang oke siapa yang enggak oke udah absen semua udah gak masalah ya ini baby udah ini jamel jamel udah belum jamel jamel kayaknya ya jamel tadi gak tunjuk tangan enggak kameranya gak nyala oke ini siapa yang lagi di kebun ini oke demikian selamat sehat semua dan kita ketemu minggu depan yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih makasih pak makasih pak